Astagfirullah Bismillah Terus sering mimpi buruk kayak di rumah itu dateng binatang-binatang Cicak itu kayak cicak bosong itu tuh sering banget muncul di rumah Kenapa aku sampe 6 tahun? Karena aku mikirin terus yang ngirim Lebih dari 20 tahun di dunia televisi Apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea Spill the tea, hari ini kita kedatangan indah dari Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terakhir kita ketemu, lama banget tahun 2017 17 atau 16 ya? 18 18 ya? 18 awal ya Oh iya, iya Kita datang ke Lampung waktu itu ya Ketemu indah dari Alhamdulillah Kita bisa ketemu lagi sekarang Dan biasanya aku cuma ngikutin sosial medianya indah dari aja Udah ke-taspend Aku udah ikut yang baru Yang baru Jadi setiap kali ada informasi Tolong follow ini untuk jaga-jaga Itu aku follow Selalu Baik yang terbaru yang juga ingin kita tanya-tanya nih Terkait postingnya 5 hari yang lalulah Berkaitan dengan apa ya istilahnya Sebuah kejadian tentang sihir Ya, santet Pelet dan lain sebagainya Itu kan Indah dari kan dari dulu juga Aku sering lihat tuh Sering membagikan hal itulah ketemu Aku cuma ngikutin doang gitu Tapi gak jelas, gak tau betul apa sebetulnya terjadi Itu udah lama ya sebetulnya Dialamin Udah lama sebenernya sih Ya dari setelah kita ketemu itu tuh Itu sebenernya tuh udah sedang dalam perjuangan juga Kok gitu? Cuma kan aku berusaha untuk gak Gak dipikirin Oh gak ditunjukin Gak dipikirin dan gak ditunjukin Cepatnya kemarin sampai yang udah klimaksnya Baru mau gak mau kayak Ya harus speak up Jadi berapa tahun itu ngalamin cobaan seperti itu? Sekitar 6 tahunan 6 tahun 6 tahunan Apa sih yang awal-awal dirasakan tuh apa? Awal-awal tuh kayak aku tuh sakit Sakit Sering-sering pingsan gitu Sering pingsan Terus kayak kepala sakit Perut tuh kayak hamil Orang hamil 9 bulan Sesek gitu Tapi kalau aku ke dokter itu gak kenapa-kenapa Gak ada apa-apa Normal semuanya Dan jamnya itu sama Misalnya Jam abis maghrib Dia nanti abis maghrib Terus Nanti kalau misalnya dia abis asar Abis asar Jadi jamnya sama Terus Tapi setiap aku ke dokter Gak ada apa-apa Ke medis itu gak kenapa-kenapa Normal Jadi untuk meringankannya itu apa biasa yang dilakukan? Akhirnya kurukiah Rukiah kan gitu Sampai akhirnya tau bahwa Kok ini langsung kempes Kok ini langsung baik Oh berarti ini non-medis gitu Dari situ aku akhirnya stop untuk ke medis Dan tau bahwa Berarti ini memang Ada gangguan jin gitu Oke Nah waktu itu Memutuskan untuk rukiah tuh Emang sudah ada kecurigaan Bahwa ini kayaknya ada yang Apa istilahnya Non-medis memang gitu Yang terjadi Iya Karena memang setelah di cek ke medis Gak kenapa-kenapa Tapi sakitnya terus berlanjut Dan gangguan di rumah Kayak Kan kita belajar-belajar juga ya Jadi kayak kok ciri-ciri sihir Ciri-ciri Gangguan jin tuh ada semua Gitu di aku Apa aja sih satu Satu Kayak tadi aku udah sebutin Jadi sakit di bagian tubuh tertentu Tempatnya sama Atau bahkan kadang pindah-pindah Atau dia berjalan Tapi jamnya sama terus Atau harinya sama terus gitu Lalu Apa namanya Sering dengar ledakan di atas rumah Kayak luar-luar gitu Ledakan-ledakan di atas rumah Terus sering mimpi buruk Mimpi buruknya itu Kayak misalnya Misalnya aku mimpi digigit ular Bangun tidur itu kayak bekasnya tuh ada Terus mimpi di cakar Serigala Atau mimpi berantem sama makhluk gitu Nanti tuh bangun tidur Cakaranya tuh beneran ada Mimpi ditusuk Apa tuh bekasnya tuh beneran ada Terus ringer-repan Badan biru-biru gitu ya Jadi kayak gitu Terus kayak Kalau Rukiah tuh selalu reaksi gitu kan Selalu Ada reaksinya Terus kayak di rumah itu dateng Binateng-binateng Kayak Kayak lantai gini kan Gak mungkin ya rumahku gak deket sawah Gak deket apa Tiba-tiba tuh deket kaki aku tuh Ada ular roh hitam dua gitu Terus Apa namanya Muntahnya tuh udah Kalau Rukiah tuh kayak Muntah belatung lah gitu Terus Kelajengking Kelabang gitu-gitu Sampai biawak di lemari Aku gitu kan Dan cicak itu kayak cicak gosong Itu tuh sering banget muncul di rumah Setiap kali abis di Rukiah Pake surat Al-Baqarah Rukiah rumah kan Al-Baqarah Itu kayak cicak gosong tuh Kayak berjatuhan Udah kayak Apaan tau Dan laler itu selalu ada di rumah aku Padahal aku bersih ya gitu Dan kemana pun aku pergi Selalu diikutin sama laler Sampai di Pernah di hotel bintang 5 Lantai 16 Bagus dong Maksudnya kayak bintang 5 Kan kita tau standarnya bersih Dan lantai 16 kan tinggi banget Yang gak mungkin laler disitu Itu tuh bisa kamar tuh Ada laler 6-8 biji gitu Jadi kayak Dan pernah juga kayak Kalau aku matiin itu Lalernya tuh Dalamnya darah gitu Terus kayak nanti tangga tuh Ada tanah Tiba-tiba ada tanah kuburan Terus nanti Ada di tembok aku Ada cipratan darah seger gitu Terus kalau di CCTV aku tuh Sering ada Kelihatan bermunculan Makhluk-makhluk lah gitu Kelihatan itu gimana Kalau di CCTV? Kalau sampai sekarang Itu ada satu jin ular Yang dia ada di atas Terus kayak Kayak keliatan Temen-temen juga Kalau misalnya pas lagi Ke rumah tuh Bisa liat gitu Kelihatan wujudnya Kelihatan Kelihatan Gitu Kelihatan Jadi kalau dari CCTV Kelihatan Tapi kalau Kita liat gak ada Gak ada Dan aku tuh pernah Rukiah Pojok tempat si ular itu tuh Aku Pakai garam kan Kalau ular tuh Terapinya pakai garam Itu aku dipatok Dan itu tuh Bener sobek Beneran Padahal urinya gak ada Ini aku tuh Bener-bener luka gitu Kayak Kelupas gitu Kayak kegigit Beneran gitu Indah Dari kan sebelum-sebelumnya Aku juga sempat pernah Mewancara Indah Dari kan juga Sempat membagikan cerita Bahwa Kamu tuh kan sebetulnya Juga lebih sensitif ya Sensitif ya Sensitif kan Karena ternyata Ada Kan gangguan jin tuh Ada sihir Ada nasab Ternyata aku ada Gangguan jin nasab juga Dari leluhur gitu Bedanya apa? Gimana sih? Jadi kalau gangguan jin siri itu kan Dari luar Dari orang luar Kirim ke kita Kalau nasab itu Dari leluhur Leluhur tuh ada yang Pernah bekerjasama Dengan bang sajid Sehingga Itu turun-temurun Ke anak cucunya gitu Tanpa dia sadari Maupun tidak disadari Makanya Islam tuh kan Melarang sekali Kita kerjasama dengan dukun Baik itu misalnya Pasang gimat Kalau orang dulu kan Bikin kebal Bikin apa gitu kan Nah sekali dia Terus kerjasama dukun Anak keturunannya Itu akan kayak terwarisi gitu Oh Jadi itu Dan itu gangguannya Ke kamu Bentuknya apa Bentuknya Ya Macem-macem ya Kayak Kayak misalnya Aku tuh selalu ngerusakin Barang yang Berbau besi Terakhir aku ketabrak Di Madinah Ada mobil nabrak aku Akunya gak kenapa-kenapa Bemper dia Lepas Terus semua besi-besian Dan Dan kayak selalu diganggu ya Hubungan rumah tangga Karena dari leluhur itu Biasanya mereka Menjaga gitu-gitulah Cuma kan kita gak boleh pakai Gitu Dan kebanyakan Kalau jin nasab itu Kayak diberikan Kayak kekuatan Bisa Bisa ngeliat Misalnya bisa tahu Orang lain apa gitu Bisa nyembuhin orang apa gitu Tapi kita tetap gak boleh pakai kan gitu Maksudnya itu Kamu gak mau gitu Gangguannya lebih ke gangguan Ketauhid sih Kalau nasab dari aku Oh gitu Berarti ada dua hal nih ya Iya Ada banyak sebenarnya Ada lagi nanti jin jatuh cinta Ada lagi jin yang Jin Balas dendam Ada lagi Jenis-jenis gangguan jin ya ini Terus ada lagi jin yang dari Antek-anteknya Dajjal gitu Jadi sebenarnya banyak Banyak Gak cuma sentet Gitu ya Iya Dan itu memang ada ya Ada-ada Karena Nabi Masa Allah Selam itu Pernah disihir Sama orang Yahudi Gitu Jadi memang kalau misalnya Ih kok Ada yang sempat Bully aku Kayak Kamu tuh emang ngapain sih gitu Kok sampai kamu tuh disihir-sihir luas gitu Disantai-santai orang tua Semua kamu tuh ngapain gitu Terus Ya aku mah ada banyak dosa gitu Jangan kan aku yang banyak dosa tuh Rasul aja yang manusia sempurna Itu pernah terkena sihir gitu Disihir sama Orang Yahudi gitu Dan Dan itu kan kayak terserah Allah ya Menguji kita lewat apa Gitu Jadi Nah Kamu pada saat kamu kan ngalamin itu gitu Apalagi yang dikirim dari orang gitu ya Sihir yang dikirim dari orang Terus sempat ngerasa bahwa Kayak Apa sih Kayak takut untuk bercerita gak sih Kamu merasa bahwa itu aib gitu Awal-awal ya Takut banget gitu Karena Bahkan aku kehilangan Jujur ya Aku kehilangan banyak banget temen-temen Karena tau Ah sini dari gangguan gitu Kan ini dari serem banget gitu Jadi aku kehilangan banyak temen Tapi ya memang Gimana dong Kalau ada takdirin aku begini Dan Dan Ternyata setelah aku Memberanikan diriku untuk speak up aja deh Gitu sama Ustaz Pfizer Waktu itu kan pasti acaranya beliau Dan aku dibantu sama beliau Akhirnya banyak orang yang tau Ternyata di Selain banyak orang yang ninggalin aku Karena takut Ternyata banyak orang juga yang tersemangati Karena kayak Wah akhirnya ada yang sama kayak aku Ternyata gangguan jin itu memang ada gitu Dan ternyata ada orang yang mengalami kayak aku Dan mereka yang tadinya mau pada membunuh diri Karena bingung mau cerita kan kak Mau cerita dikirain halu Ya kan gitu Mau ngomong banyak yang gak percaya Ya kan gitu Terus judgment-judgment yang gak ngenakin gitu Tapi setelah Ada yang kisah aku ini Ternyata banyak banget orang yang akhirnya Tau bagaimana cara menghadapi sihir Dengan cara yang benar gitu Dengan cara yang benar Berarti ada cara yang gak benar ya Ada cara yang gak benar Udah disantet balik ke dukun lagi Ya kan gitu Itu cara yang gak benar ya Jadi jangan menyelesaikannya dengan datang ke dukun juga Iya Dan atau dia bilang Saya rukiah kak gitu kan Tapi ternyata rukianya gak syari Jadi rukianya pakai syarat Misalnya harus Ada sesembelihan Atau dia harus bawa kopi gula teh Kayak membuka toko sembako gitu kan Gak perlu gitu Atau misalnya dia juga kak Itu parah banget ini Dia mau dirukiah Tapi dia harus mandi Dan yang mandiin itu si perukiahnya Gitu Dan tengah malam Pakai kembang-kembang Aduh 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 Gitu kan Bukan ya Iya Jadi harus hati-hati gitu Jadi yang benar itu adalah yang Rukiah syariah Yang hanya dibacakan ayat-ayat rukiah Ayat-ayat dia jelas gitu kan Dan kalaupun dia pakai Pakai alat pun ya cuma Pakai air Air gitu Rukiah pakai air Terus Herbalnya pun kayak air zam-zam Kurma ajwa Bidara Madu gitu-gitu Gak aneh-aneh Gak aneh-aneh Oke Nah ini perjalanan kamu nih ya Indadari tuh kan sampai 6 tahun Wow itu Lihat buhulnya liat Yang itu Kain putih itu Bukan aku tuh kadang-kadang gak berani gitu Setiap kali ditunjukin Aku kayaknya skip ya gitu Pertama kali tuh menemukan Itu buhulnya ada Ini mah kayak anak bayi Astagfirullah itu ada bagian matanya Itu dilobangin Mungkin perlu dijelaskan juga Buhul itu adalah penjajan Buhul itu adalah ikatan Artinya ikatan Jadi kalau cara gampangnya adalah Itu adalah ikatan Yang menjadi portal Antara si yang ngirim ke aku gitu Jadi tempat kayak portal si jinnya Bisa menyakiti aku lah gitu Lewat si buhul itu Makanya memang Sebaiknya kalau kena sihir Emang buhulnya Harus cari Ditemukan Harus ditemukan lah gitu Cuma ada Kadang-kadang ada buhul yang dia gaib Kayak misalnya dia semprotan Ya kan gitu Atau dia digantung dimana yang kita gak tau Atau dihanyutkan ke sungai Kan kita gak tau dimana gitu Jadi Tapi memang harus bisa dihancurkan Dengan ayat-ayat rukiah gitu Atas izin Allah Jadi buhulnya itu gak selalu harus ditanam Di dekat rumah kita Enggak Kayak bentuknya buhulnya minyak gitu kan Jadi disemprot gitu Terus ada juga yang digantung Dihanyutkan ke kali Jadi kan kayak Atau buhul-buhul gaib yang Jadi kalau misalnya Sire lewat makanan Kayak Perut biasanya tuh dari makanan kan Karena aku perut tuh besar terus Jadi akhirnya Kalau misalnya ada yang kasih makanan Aku selalu hati-hati banget Apalagi aku gak tau itu dari siapa Dan ternyata Mereka itu bisa masuk lewat mimpi Lalu dalam mimpi itu Kayak nyajiin kita makanan Dan nyuruh kita makan Jadi mereka bisa lewat situ juga gitu Jadi kayak Sebenernya itu salah satu ciri-ciri juga Ketika kita mimpi disuruh makan Terus gitu Karena aku ngalamin kak gitu Itu salah satu masuknya juga bisa lewat gitu Lewat makanan Oh jadi baik Itu yang nyata Maupun yang gaib Itu juga menjadi buhul Atau portal itu ya Iya Tapi aku udah masuk kan Kita bingung nyarinya gimana Dimana Ternyata di dalam diri kita sendiri gitu Buhulnya Iya Dan ada buhul yang paling bahaya juga Yaitu emosi-emosi negatif Dalam diri kita Itu yang akan membuat Ikatan sirinya semakin menguat Kenapa aku sampai 6 tahun Karena aku mikirin terus yang ngirim Karena aku sehuzan terus sama dia Kayak Udah dia ngirim lagi nih Aduh ntar dia ini Jadi lu ada apa dikit Aku was-was Aku kayak mengarahnya mikirin dia Kayak hal-hal negatif gitu Kayak ketakutan Kayak was-was lah ya gitu Berpikir bahwa ini dia ngirim lagi nih Aduh kalau ada berikut ini dia Ini lagi tuh Dan ternyata itu justru membuat Ikatan sirinya lebih Lebih kuat Kuat Nah tadi yang kamu cerita sempat Mau bakar kasur Iya Karena Karena Kalau orang kena sihir Biasanya bisa liat kan kak Karena dalam dirinya ada jin Jadi kalau ada seseorang Bisa melihat jin Berarti dalam dirinya tuh ada jin juga Gitu Karena sejatinya Fitrahnya kita Manusia gak bisa liat jin Kalau ada orang bisa liat jin Berarti dalam dirinya ada Karena waktu lagi Kena sihir kan Kan kalau sihir kan Memasukkan jin dalam tubuh kita juga Untuk mengganggu Dan merusak Menyakiti gitu Aku liat di tempat itu Itu tuh ada ular Dan ada temen-temen aku yang indi Gue juga Kira ularnya gede banget Apa gitu Dan itu tuh ngeganggu aku banget Aku jadi sakit terus Dan lemah banget lah gitu Terus Akhirnya Aku bakar aja Kasurnya Iya Dan itu pas dibakar Tempat tidurnya Itu tuh asapnya bentuk ular Bentuk ular Jadi emang Senyata itu sih Tapi abis itu hilang? Hilang Abis itu ganti baru Terus kayak Udah gak ada gangguan Yang di tempat tidur lagi Gitu si ular itu Ini kembali ke buhul-bul tadi Kan ada yang memang kelihatan Bentuknya ada yang gak kelihatan Nah kan kalau yang kelihatan Dibakar Kayak yang si kain itu Tau gak kain putihnya itu Aku kan suka polkadot ya Itu kainnya itu ada Ada bolong-bolongnya Kayak polkadot Dan pakai sundutan rokok Dan itu kaki aku Segini nih Itu penuh sama sundutan rokok Jadi nyambung antara yang di Kayak itu kan Bentuknya kayak pocong kecil gitu Disundut-sundut rokok Dan itu kaki aku tuh penuh dengan sundutan rokok Dalam waktu semalam Kayak gitu Jadi kalau itu menghilangkannya Dengan cara dibakar tubuhnya Bisa? Dibakar Kalau yang gak kelihatan? Kalau gak kelihatan Ya udah Gak usah dipikirin Oh gak usah dipikirin? Maksudnya kayak ya udah Hancurkan aja lah Ya Allah gitu Oh Jadi kita rukiah aja Baca ayat-ayat Gitu Kalau binatang Misalnya ada bulu binatang juga kan Yang sering aku temuin di rumah Kayak ular dan lain-lain Itu gak boleh dibakar Gak boleh? Gak boleh Terus diapain? Binatangnya kubur aja Oh dikubur aja? Kubur aja Matiin terus kubur Gak boleh dibakar Kalau binatang Oke Kamu bilang tadi bahwa Itu kan emosi itu yang jadi Emosi negatif Emosi negatif Dan sementara ketika kita Misalnya dapet serangan Mengerasa badan sakit Itu kan Ya pasti otomatis Emosinya juga gak enak kan Pengaruh ke mentalan Jadi sedih misalnya Atau capek Atau jadi lebih gampang emosi Marah gitu Kakak tau gak? Ternyata marah itu Gangguan dari mereka Oh Karena mereka itu Kata Allah SWT Kan di surat ar-rahman Mereka nciptakan dari api Kita dari tanah Tanah sifatnya apa? Netral Kalau tanah kena api dia panas Tanah kena air dia dingin Kalau jen masuk ke dalam tubuh kita Kita jadi panas Makanya kita emosian Nah mancingnya tuh mereka dari situ Makanya kayak sekarang tuh Aku jaga banget kayak Jangan sampai aku emosi Jangan sampai aku sedih berlebihan Karena itu kayak akan Ngebuka pintu dalam tubuh aku Dan membuat mereka masuk Lalu mereka akan mencari Bagian tubuh kita yang paling lemah Dan mereka akan tinggal disitu Dan dari situ mereka akan Mudah menguasai kita Jadi memang ada kaitannya Antara emosi negatif Dan sakit Dan gangguan syaitan Dalilnya apa? Rasulullah s.a.w. bersabda Dalam suatu tubuh ada satu daging Yang kalau itu baik Baik semuanya Kalau itu buruk Buruk semuanya Dan itu namanya hati Jadi memang ini tuh Harus dijaga banget Gitu Kayak sekarang aku udah aware banget Kayak sedih, marah Takut, khawatir, kecewa Itu harus dikontrol Apalagi kalau untuk orang-orang Yang misalnya kayak Ada dendam gitu kan Sakit hati Iri, dengki, hasad Itu akan semakin menguat gitu Mereka akan semakin mudah menguasai Kamu biasanya cara ngontrolnya Apa aja yang dilakukan? Alhamdulillah tuh kita Islam ya kak Jadi kayak Islam tuh kan Agamnya sempurna banget Rasulullah s.a.w. itu ngajarin kita Kalau mau marah Baca Kalau misalnya dalam keadaan berdiri Kalau masih pengen marah Kamu duduk kata Rasul Duduk masih pengen marah Kamu baring, tidur Kalau tidur masih pengen marah Kudu Air Api padamnya pake Air Kudu Gitu Makanya terapi Makanya terapi wudhu Terapi wudhu itu bagus banget Buat orang yang emosian Oh Terapi wudhu itu bagus Untuk orang yang emosian Jaga wudhu Jadi selalu mau pergi Wudhu Mau apa Mantut lah dikit misalnya Langsung wudhu Atau buang air Wudhu lagi Wudhu lagi Jadi jaga wudhu Jadi menjaga kesucian kita dengan wudhu Itu ngaruh banget Untuk salah satu kontrol Kalau lagi sedih Kalau lagi sedih Biasanya cari hal-hal yang bisa Bikin syukur Gitu Jadi kayak Dan Masya Allah Islamnya luar biasa Rasul bilang bahkan sedih itu pun Adalah pengguburan dosa Gitu Dan pada saat sedih itu Cari hal-hal yang bisa bikin aku seneng Dialihkan gitu Kadang-kadang itu kita kan Kalau mau sedih itu ada range-nya ya Aduh sedih Kalau kita nyari hal-hal yang bikin sedih Range-nya tambah tinggi kan tuh Iya Tapi ketika sedih Sedihnya baru awal Langsung cari hal-hal yang bikin kita Bisa gampang syukur gitu Bikin kita seneng lagi Kalau lagi khawatir Lagi khawatir Khawatir itu kan kayak Takut ya Gitu Dan hanya Mengingat Allah Hati menjadi tenang kan Gitu Jadi kalau aku punya terapi Terapi Quran Jadi kalau aku mulai khawatir Aku mulai buka Buka Quran Aku dimulai Ya Allah Aku lagi khawatir banget Aku lagi takut banget Biasanya aku doa Dan aku baca Quran yang Aku random aja Biasanya bukanya Dan disitu Allah Biasanya selalu berhasil 100% Gak pernah gagal Ngenenangin aku Menjawab segala Kekhawatiranku Dengan Tadam Berkuran itu Kalau lagi Iri gitu Kayak lagi Kes Gitu ya Itu sama ya marah ya Kayak gitulah Berpikiran buruk lah Gitu Iya Kalau lagi Suzan Kalau misalnya Ih jangan-jangan Dia ini Gitu kan Langsung ingat Ih dosa Belum tentu Langsung Takut Langsung ingat Ingat lagi aja Belum tentu Belum tentu Apa yang menurut kita buruk Ternyata itu Bisa jadi enggak Benar pintar Mengendalikan Fikiran kita Dengan hal yang positif Karena Allah Sesuai persangka kita Kalau kita berpikir buruk Bisa jadi Nanti Allah berat juga Jadi Stay positif Terus Nah ini kan dari Emosi-emosi Kalau misalnya Emosi seneng Boleh gak kita terlalu seneng Karena aku auto imun ya Kalau terlalu seneng Ini juga kamu Oh gitu Emang dalam Islam kan Gak boleh berlebihan ya Gitu Karena kalau Kalau misalnya lagi seneng banget Soal ingat bahwa Ini kan dunia Di surat Al-Anbiak 35 Allah dibilang bahwa Setiap jiwa akan merasakan mati Dan kita akan diuji dengan Kebaikan dan keburukan Berarti kan bahagia dan sedih Tangis dan tawa Sakit dan sehat Jadi ketika kita lagi seneng banget Ingat bahwa Ini cuma sebentar Jangan jumawa Nanti juga Allah kasih yang lain Jadi Semuanya ujian kak Dikasih bahagia kan Bisa gak kita bersyukur Dikasih hal yang gak ngenakin Bisa gak kita sabar Ketika kita bahagia Itu juga tantangannya Wah Allah udah kasih kita bahagia nih Kita mau melakukan apa Sebagai wujud syukur itu Gitu Atau terapi wujud syukur itu Aku sampe punya Punya teori gini kak Kan Allah bilang ya La tahzan Inna Allah hama'ana Jangan sedih Semoga Allah bersama kita Lalu Rasulullah SAW bilang La tahdov Walakal jana Jangan marah Bagimu surga Jadi jangan sedih Dan jangan marah Kita tuh sedih Dan marah Kenapa sih kak? Kenapa? Sedih Sedih tuh kan biasanya Kalau kita ngerasa Kehilangan tuh Biasanya Atau Marah Kalau marah itu Kalau kita punya keinginan sesuatu Yang gak kesampaian Bukan Ada yang menghalangi gitu Iya Tapi setuju gak Kalau aku bilang Kita tuh sedih dan marah Karena ada suatu hal Yang gak sesuai sama maunya kita Iya itu Sedangkan kita hidup tuh Bukan semua kita Tapi sama Allah Iya Tiba-tiba ada takdir Yang gak sesuai sama maunya kita Terus kita sedih Terus kita marah Iya Sedangkan kata Allah Kan kamu harusnya nurut dong sama aku Harusnya kan kamu tuh Mau diatur sama aku Berarti kalau kita sedih dan marah Sama aja kita bilang sama Allah Allah engkau salah deh Berarti yang seneng siapa Setan Oh yaudah Kalau gitu kamu gak mau diatur sama Allah Kalau gitu ikut sama aku Makanya lah tazan Jangan sedih Sesungguhnya Allah bersama kita Allah yang ngatur kita Lata kepalakal janan Jangan marah bagimu surga Jangan marah Udah ikutin aja Nanti udah bersurga Karena kalau kita marah Datangnya dari setan Setan pengennya kita masuk neraka Kalau kita sedih Berarti kita nolak takdirnya Allah Padahal kita ini hambanya Allah Yang harusnya nurut Setan disitu berperang Makanya tadi aku bilang Sedih dan marah itu Membuka pintu mereka Untuk masuk dalam tubuh Menguasai Dan membuat kita gagal Untuk dekat sama Allah Gagal untuk Melakukan hal-hal yang Allah ridho Termasuk kayak Ketika ada sihir masuk Sedih dan marah Itu bisa menguasai Seseorang begitu kuatnya Sihir itu datang Jadi ya Kalau Dikatakan bahwa Memang semua yang terjadi Atas izin Allah Berarti memang itu Untuk menguatkan Ya kita gitu Kamu pada saat itu Untuk benar-benar kayak Ya Dosa aku banyak banget Aku sadar Dosa aku tuh banyak banget Sampai Dosa kita semua juga Maksudnya kayak Kalau kita sadar bahwa Ujian yang Allah kasih itu Ternyata benar Di Ashura 30 Musibah yang terjadi adalah Akibat ulatangan kita sendiri Kita tuh Bisa lebih ringan Jalanin itu Seberat apapun Karena kita butuh Menggugurkan dosa Sedangkan kita sadar Ibadah kita tuh berantakan Aku sadar aku kadang Salah tuh perkat kak Ya kan gitu Sedekannya mungkin berantakan Zikirnya juga kadang Lupa baca Qur'annya apa gitu Apalagi dulu Aduh masa lalu lah ya gitu Apa banyak Kalau aku ngendelin ibadahku Mungkin gak cukup Untuk berjumpa sama Allah di surga Dan Allah tuh tau itu banget Makanya Allah datangin Untuk ujian-ujian Untuk nutup semua dosa Yang penting kita ridho Ikhlas Allah bantu Allah selesai ujiannya Allah pun di dosa kita Biar nanti kita pulang Untuk kita udah punya tabungan Untuk nutup ibadah-ibadah kita Yang kurang dari ujian tadi itu Jadi kayak Kalau aku pernah ditanya Jadi kamu nyesel gak Di uji sama Allah begitu Alhamdulillah Sekarang aku syukur banget Memang gak ada takdir Allah yang buruk Hatta pada saat aku kehilangan Aku hilang nadi lima kali kak Maksudnya hilang nih gak nafas Hilang Karena udah pingsan terus Terus kalau Rukiya waktu itu kan ngamuk apa gitu Sakit ya gitu Bener-bener badan udah diru kaku Aku punya momen sedih banget Yang sampai sekarang tuh kayak Lagi sholat tuh tuh Sholat tuh kayak bener-bener jadi anugerah buat aku Karena aku pernah Waktu itu yang digigit ular Jadi ular itu jin Aku lihat ada ular Terus gigit aku Terus bekasnya tuh ada Dan abis itu aku kayak kena racun ular beneran Padahal itu jin Aku gak bisa gerak Kaku badanku kayak kayu Aku gak bisa sholat Padahal tuh udah jam sholat Dan aku cuma bisa ngedip doang kak Buka mulut aja aku gak bisa Gitu gerakin tangan aku gak bisa Dan itu aku nangis banget Kayak sholat tuh pake kedipan mata Kalau dulu orang Orang dulu kan sering bilang Sholat lah meski dengan kedipan mata Aku ngalamin itu kak Dan itu Kalau dibilang momen apa yang bikin kamu hancur dalam hidup Momen itu Sudah saat aku gak bisa sholat Aku sampe Allah dosa Aku banyak banget ya Aku tuh hina banget ya Aku begitu banyak pernah mengecewakan Allah Sehingga Allah tuh bikin aku gak bisa gerakin ini Lewat gangguan syaitan Gangguan jin Yang bikin aku tuh sholat tuh cuma pake Allahuakbar Jadi cuma nangis terus sholatnya tuh pake kedipan mata Dia tuh hancur banget gitu Jadi kayak Sekarang tuh kayak Kalau bisa ngangkat tangan sholat sempurna tuh kayak Ya Allah gitu Aku pernah kehilangan momen ini Dan aku gak mau kehilangan lagi gitu Kayak banyak orang mungkin yang ngerasa sholat Udah gitu Biasa gitu Tapi terasmi gitu Kenikmatan untuk bisa ngangkat tangan Takbir Allah Ya Allah bisa ruku Sujud sempurna itu kak Itu gak kebayar sama berapapun nikmat Di dunia itu Bener deh Itu karena tuh sakit banget Rasanya hancur hidup Bisa sholat Begitu Rasa jadi orang paling hina lah gitu Sampai Allah uji Lewat kedipan mata Gitu sih Wow Jadi yang kamu rasakan sekarang nih setelah kamu melewati itu Apa yang beda? Aku lebih tenang jalanin hidup ya Aku ngerasa kayak Udah tenang aja Allah Allah tidak akan menyenyakan kamu Begitu banyak hal yang berat yang sudah aku jalanin Bahkan kayak hampir Mati gitu kan ya gitu Tapi alhamdulillah Allah selalu dampingi Begitu banyak marah bahaya yang di depan aku Dan tiba-tiba semuanya Allah jaga Jadi kayak sekarang kayak jauh lebih tenang Lebih Lebih Kalau bisa dibilang marah Aku sudah rindu pulang Aku sudah rindu pulang ke Allah gitu Saya kayak Dunia ini capek ya Allah gitu Istilahnya Aku Sudah Sudah insya Allah Sudah melihat betapa engkau tuh Maha baik dan maha mulianya Mengatur hidup seorang hamu dalam menjaga Dan Aku udah pengen ketemu gitu Karena kayak Allah tuh baik banget sama aku gitu Saking Allah baik banget lah kak gitu Allah bisa matiin aku pada saat aku bermaksiat gitu Tapi Allah masih kasih aku kesempatan untuk terus perbaikin ini Sampai sekarang Mudah-mudahan aku istiqomah doain Amin 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 Wah luar biasa ya Ini tuh yang 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 didapat ini ya Masya Allah gitu ya Cobaan itu memang betul-betul membuat kita Belajar-belajar terus Belajar terus Untuk menjadi lebih baik Lebih baik Takdir Allah tuh gak pernah buruk kak Gak pernah Gak ada yang buruk Takdir Allah gak ada yang buruk kita Dia yang suka perasaan gak buruk sama Allah Jadi walaupun ada Kamu Merasa ada orang yang memang ngirim gitu Tapi kita Diajarkan untuk justru tidak boleh berpikiran dulu Sekarang aku berterima kasih sama dia Oh gitu Walaupun salah satunya udah meninggal ya Gitu Aku sekarang berterima kasih sama dia Kalau dia gak Dirim aku Mungkin aku gak akan kenal Tauhid segini indahnya Mungkin aku gak akan bisa Seindah sekarang Dalam Bersama Al-Quran Mungkin aku gak akan bisa Sekuat sekarang Dalam Mendampingi orang-orang yang punya masalah yang sama kayak aku gitu Jadi kayak Bener Sebenernya gak ada orang jahat kok sama kita Karena mereka sebenernya berbuat baik Dengan cara lain Terutama dengan cara yang memberi kita hikmah dalam hidup Dan memberi kita pahala Di nanti di akhirat gitu Jadi Alhamdulillah tuh kayak Gak ada dendam Gak ada sakit hati Bahkan aku tahu orangnya siapa gitu Bahkan aku mendoakan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah kasih Dia hidayah lagi Karena dia pernah begitu solehnya Pernah begitu baiknya gitu Mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah Husnul Khatima nantilah gitu Oh ya ampuh Insya Allah Nah ini Ya ya itu-itu Kita banyak belajar ya dari pengalaman kamu Bisa berbagi ini Begitu ya Kami belajar kaget Dan Bahkan bukan dari aku Aku pikir setiap orang tuh punya kisah hidup Dia tuh bisa kita ambil pelajarannya Betul Karena hidup ini kan sekolah Kehidupannya Jadi dari kisah setiap orang tuh Kita bisa belajar Ambil hikmah Jadi makanya kayak kita tuh gak boleh ngejudge Ya Hatta dia seorang pendosa gak boleh ngejudge Pasti Karena dia berproses itu disitu Iya Kita gak tahu dia akhirnya gimana Yang kita juga Bahkan ketika sekarang kita misalnya melihat seseorang yang itu bermaksiat apa Kan kita bisa ambil hikmah Hikmah lainnya kayak Ya Alhamdulillah ya gitu Misalnya kita gak seperti dia Dan kita bisa mendoakan dia Selalu ada kebaikan yang bisa kita ambil Daripada kita menjudge takdir orang lain Orang-orang sekarang tuh kan ngeri-ngeri banget ya kak gitu Kayak apalagi di Ramadan Aku sedih banget Lihat ada kejadian yang apa Terus jadi banyak beropini negatif gitu Kita tuh gak boleh ngejudge takdir orang lain Itu udah hak proyeketifnya Allah gitu Tapi kan kebanyakan orang tuh seperti itu Dan ngeri lagi kak Kalau kita tuh ngehina takdir orang lain Allah akan uji kita seperti itu Dan aku banyak banget ngalamin kak Orang-orang yang pada ngehujud aku ketika aku kena sihir Sekarang tuh kayak beberapa tuh kayak yang udah minta tolong Karena mereka ngalamin hal yang sama Jadi bener-bener kita tuh gak boleh ngejudge Dan orang-orang yang dulu suka ngatain aku Kayak ngebully aku Eh kawin cerai-kawin cerai gitu kan Akhirnya beneran tuh pada cerai semua kak yang pada ngebully aku Jadi kayak memang Islam tuh melarang kita menghina takdir orang lain Bahkan menghina dosa orang lain gitu Karena Allah akan uji kita melakukan itu Serem ya Ini kembali lagi ke pengalaman yang ketika kamu melewati fase 6 tahun itu gitu ya Itu juga kata di emosi terus berpengaruh juga terhadap relasi-relasi kamu hubungan dengan anak Alhamdulillah itu anak-anak aku jadi makin dekat sama Quran Bahkan aku pernah posting tuh ketika aku lagi reaksi parah gitu kan ya Itu anak aku yang kecil yang ngerukia aku Oh iya Si Ismail yang ngerukia aku Dan Alhamdulillah anak aku yang pertama sekarang jadi Hafizho Sudah hafal 30 jus Alhamdulillah sekarang di Madinah Jadi kayak berkahnya itu sekarang kayak akhirnya kita sekeluarga jadi lebih dekat sama Quran Bahkan aku jadi punya Allah izinkan untuk punya rumah Quran Bersama para penghafal Quran gitu Karena memang buktiin sendiri berkahnya Al-Quran dalam hidup kita gitu Selain untuk penjagaan, untuk pahala, untuk bener-bener keberkahnya itu terasa dari ujian ini gitu Tapi di awal-awal mereka ketinggalan liat ibunya misalnya lagi kena serangan itu gak takut Atau gimana tuh mereka menjelaskannya Anak aku yang pertama sempet kayak sedih banget gitu dia ya Tapi Alhamdulillah itu kayak jadi punya semangat untuk aku harus bisa rukyah Aku harus bisa hafal Al-Baqarah Aku harus bisa hafal ayat-ayat rukyah biar aku bisa bantu umi Kayaknya akhirnya anak saya dua-duanya jadi fokus untuk bisa merukyah Untuk bisa baca Quran dan Alhamdulillah sekarang yang pertama malah udah jadi Hafizah gitu Pernah ngobrol tapi maksudnya apa ya Takut gak gitu Enggak Mereka ngomong gitu Enggak itu kan setan Karena aku selalu bilang setan itu lemah Kita itu kuat Bahkan seluruh makhluk di dalam surga dulu itu seluruh makhluk itu suruh sujud sama manusia Kita ini mulia Mereka itu lemah Malaikat sama iblis itu kan setan semua suruh sujud sama Nabi Adam Karena mulianya sagi mulianya manusia Jadi kita itu kuat Kita itu mulia Enggak boleh lemah gitu Ya Allah Alkowi yang maha kuat Jadi mereka Enggak takut Malah pinteran anak aku kalau urusan rukyah Karena dia ternyata belajar gitu Aku juga kamu harus bisana gitu Karena aku selalu bilang Umi gak tau Umi meninggalnya tuh gimana gitu Tapi Umi akan senang sekali Kalau ketika Umi lagi kenapa-kenapa Kalian tuh ada gitu Minimal tuh kalian gak takut gitu Nah ini kan kamu pengalaman dapet kiriman-kiriman itu ya Itu berapa kali sih Kan kamu sempat cerita menemukan tiga buhu Lima kak Oh lima Itu kalau sama binatang-binatang banyak banget kak Banyak banget Iya Terus kan kamu bilang katanya aku tau siapa yang ngirim Gimana caranya kamu tau dan kamu yakin dia memang Kadarulat aku ketemu Sama seseorang Yang ternyata cerita nganterin dia ke dukunnya Oh gitu Ya gue bilang gila lu ya gitu Jadi iya gue gak tau kalau dia lagi gue dukunin lu gitu Maksudnya Gitu Tapi yaudahlah ya gitu Dan pernah suatu malam tuh aku lagi sakit parah Terus di rukyah tuh sampai enam orang tuh mental sama aku Jadi ngamuk di rumah aja Kayak reaksi lah ya di rukyah reaksi Dan waktu itu karena lagi rasa sidinya bilang Indah Dari mati atau itu dia ngebut nama Indah Dari mati Karena udah kelimaks banget Terus kayak malam itu tuh kayak udah mencekam Aku udah hilang nadinya hidup ngamuk gitu Pokoknya udah sakit badan tuh udah gak karu-karuan Si jinnya bilang Indah Dari mati atau dia mati Ngebut nama Siapa yang ngomong? Si jin Aku kan lagi kayak kesurupan kan gitu Jadi jinnya lagi di dalam tubuh aku Indah Dari mati atau dia mati? Waktu itu aku lagi durknya sama ustazah dari rumah Qur'anku Dia gitu ngebut nama kan Dia matilah gitu Indah Dari mati atau dia mati Tiga kali tuh Ngebut nama tuh? Ngebut nama Indah Dari mati atau dia mati? Dia lah gitu Indah Dari mati atau dia mati? Dia lah gitu Pagi-paginya aku di whatsapp Meninggal Gitu Itu pada saat kemusrangan yang lagi parah gitu Harusnya aku yang mati kak Orang aku udah gak sadar Udah gak sadar 8 jam Nadi aku udah hilang Dan semua di rumah tuh kayak udah Bingung mau ngabarin orang tua aku dimana Mengabarin si Kang Andre Aku dimana gitu Jadi mereka Tapi mereka kayak Udah kita pokoknya rugi aja lah gitu Terus berusaha untuk Dampingin gitu Karena tau ini Lagi sedang berperang dengan syaitan Karena kalo lagi digangguin gitu Emang suasana rumah juga mencekam banget kak Gitu Jadi Alhamdulillah tuh Kayak akunya bangun lagi Terus reaksi Nah keluar kalimat itu Terus abis itu gak lama akunya Abis bilang yang tadi Dia mati Terus akunya jatuh lagi Pingsan sadar Terus besoknya Ada kabar itu Langsung aku pasang Kirim karangan bunga gede banget Terus berdekat cita Serius Serius Karena aku kenal Jadi aku terus berdekat cita gitu Kamu kenal? Iya karena aku tanya sama suatu saat saya boleh gak taziah gitu Karena suatu saat jangan-jangan taziah gitu Maksudnya Untuk jaga Ini masih manusia Iya Siada manusianya itu ya Jadi yaudah aku kirim karangan bunga lah gitu Tapi boleh cita Kamu ya maksudnya Ada sampai ada orang-orang yang bisa merukiah kamu Itu kan berarti memang pada saat itu Kamu ada di tempat yang tepat ya Iya Alhamdulillah Gak sendirian gitu kan Pada saat kena serangan itu Alhamdulillah Ceritanya gimana? Iya karena Kododola kan karena Udah lama kan ya Karena itu Terus akhirnya aku punya rumah Quran sendiri Untuk ngumpulin anak-anak yang menghafal Quran Jadi ada usat-ustazah yang memang mereka Memang hafal Quran gitu Jadi Memang Kayak mereka jadi stand by Untuk kalau aku kenapa-kenapa Mereka akan bantu rukiahku Selain ada guru-guru kayak Ustaz Faizhar Ustaz Nay Gitu Yang mendampingi Karena itu penting kak Ketika orang terkena Sihir Atau gangguan jin Mereka Harus punya lingkungan yang memang Tauhidnya bagus Dan benar-benar paham Quran Karena kalau enggak mereka akan diselewengkan Untuk melakukan hal yang justru Memperkuat sihirnya Atau malah melakukan hal-hal Yang membuat Jadi lebih berantakan Contohnya misalnya Kayak misalnya Ya diarahinya bukan ke perukiah syariah Diarahinya bukan ke Quran Malah ke hal-hal yang dibawa ke orang Yang katanya pinter lah Ini itu gitu Disuruh Ngamalin amalan ini Itu yang ternyata Enggak sesuai sama Quran Sunnah Gitu Gak ada gak sih sebenarnya Amalan yang kelihatannya itu Sesuai nih sama Islam misalnya Tapi sebenarnya itu bukan Ada Ada kak Yang jikir-jikir ribuan kali gitu Oh itu Bukan Itu kan gak ada Cari aja di hadis Ada gak Rasulullah Tapi kan bacaannya Bacaannya memang bacaan Misalnya Tapi kan Oh gini deh Aku ada rupa Quran Biasanya aku Rukiah nih Nanyain satu-satu Gimana gitu Jadi ada ketika Rukiah Si Santri ini reaksi Ternyata Dia bilang Saya sebelum kesini Sama orang tua saya Disuruh ngamalin Baca Al-Fatihah 70 kali Biar saya pinter Biar saya ini Dan ternyata itu kan Gak ada contohnya Dari Rasul Bacaannya bagus gak Al-Fatihah Bahkan ada yang Baca Yasin berapa kali Baca surat ini berapa kali Gitu kan Tapi itu gak ada contohnya Dari Rasul Rasul gak contohin itu Itu tuh ternyata Sama aja kita Ngundang setan Dari kalangan jin Untuk bersamai kita Dan Membuat seolah-olah Apa yang kita lakukan itu Benar Padahal itu salah Jadi itu Salah satu Bentuk gangguan jin Yang terundang Lewat amal-amal soleh Karena Islam ini Udah sempurna Gak usah ditambah-tambahin Gimana Rasul ibadah Udah contoh aja itu Kalau untuk urusan dunia Terserah Tapi untuk urusan ibadah Harus stick gitu Gimana cara Rasul Beribadah Sholat Zikir Harus benar-benar Lihat Ada contohnya Rasul Kalau enggak Benar-benar Kayak terundang Dan itu Banyak banget Iya banyak Kadang-kadang Kita suka baca Ini Gini-gini Aku pernah cerita Gini kan Salah-salah temen aku Dia ini Maksudnya dia bisa Lihat Karena dia Turunan Ada turunan Jin nasabnya Terus Iya tau Aku bilang Kalau kita ada Amalan yang salah Itu kita Mengundang Jin Tunggu sama Kita Tadi aku sebutin Akhirnya dia Maksudnya sih Akhirnya dia pergi Suatu saat dia pergi Dibilang dia ke airport Aku ke musola Kata dia Musola Ada bapak-bapak Lagi zikir Karena lagi gini-gini Lagi zikir kan Tapi dia bilang Wah ya tuh Bapak lagi dipelukin Sama Jin Lagi ditempelukin Sama Jin Dan Jin Ada Jin yang menari-nari Pada saat dia sedang Berzikir gitu Jadi gue langsung Nginget Allah Kata dia gitu Kayak ini deh Mesti ini nih Zikir-zikir Yang ternyata Bukan membawa ketenangan Yang harusnya kan Kalau di surat arah 28 kan Zikir itu membuat ketenangan Buat kita kan Hanya dengan mengingatlah Hati menjadi tenang Tapi ternyata Zikir-zikir yang salah Yang gak ada contohnya Jurus teru akan mengundang mereka Untuk datang Gitu Gak aku gak Jadi memang kudu hati-hati Si musik kayak Memangnya kayak Tolabul ilmi Faridu Tolalakuli muslim Menuntut ilmi itu Wajib atas setiap muslim Biar kita tahu Rasul tuh nyontohnya gimana Gitu Kita tuh udah Enak banget deh Tinggal nyontek Rasul tuh gimana Terus kita pasta Dalam kehidupan kita Udah Gak usah ditambah-tambahin Untuk urusan ibadah ya Kalau untuk urusan dunia Terserah gitu Orang ada yang nanya sama Rasul Rasul gimana ya Biar kebun ke rumah saya tuh Subur ini Kata Rasul Ya itu mah kamu Kamu yang lebih tahu Kata Rasul gitu Urusan ibadah Agama Baru kata sedikit gitu Wah Gitu ya Ini jadi semakin kayak Aduh ini memang benar Harus banyak belajar gitu Supaya tahu Supaya tidak disesatkan Supaya tidak tersesat juga gitu ya Jadi bahkan yang kita pikir Itu benar dan bagus aja Kalau Iya kak Ini Aku tuh hijrah Gara-gara hadis Jadi ternyata ada orang-orang Yang nanti Udah ketemu sama Rasul Udah liat Rasul Tapi ternyata dia terusir Dari telaga Dan ketika ditanya kenapa Karena mereka menambah-nambahi Apa-apa yang sudah Allah Contohkan Dari situ aku takut kak Takut jadi muslimah yang kegeran Yang aku merasa Aku benar Udah ibadah dengan benar Ternyata apa yang aku lakukan Gak sesuai sama contoh Rasul Dan waktu itu Ada hadisnya Sahabat tanya Dari mana yang Rasul Engkau tahu bahwa Itu adalah umatmu Gitu kan Karena Rasul di telaga tuh Ayo umatku Umatku Karena itu matahari kan Dekat sama kepala kita Dan panas Rasul tuh Baiknya Rasul tuh Nunggu di telaga Buat ngasih-ngasih minum ke kita Nah ternyata ada orang yang terusil Sampai sahabat nanya Dari mana engkau tahu itu umatmu Kan ada orang-orang yang Gak ketemu sama engkau Kayak kita Gak ketemu sama Rasul Gak ngerti ya kan gitu Gak tahu Kata Rasul Aku melihat mereka dari air wudunya Disitu aku takut dong kak Karena ternyata Ketika Rasul Di telaga Ada penghalang Antara dia dan umatnya Yang dihalangi sama malaikat Ada penghalang-penghalang Dan ketika Rasul tanya Kenapa Kenapa ini dihalangin Mereka menambah-menambah Apa yang sudah engkau Contohkan gitu Apa yang Menambah-menambah Apa yang sudah engkau tetapkan Jadi kayak Disitu aku Waduh Itu aja dari wudu kan Kenali dari wudu Aku cek wudu aku kak Salah Aduh Masalah wudu aku Saya gak sesuai Gak sesuai gitu Karena apanya Jadi disitu aku kayak Gak bisa nih Aku gak bisa beribadah Sesuai-sesuai diri Aku dan ikut-ikutan Kayak teman-teman aku Islam dari kecil gitu Jadi kayak Akhirnya aku benar-benar belajar Gimana Cara Rasul wudu Cara Rasul sholat Cara Rasul Semuanya Akhirnya jadi sampai sekarang Aku masih belajar gitu Karena memang Benar-benar kita itu Jadi umat Rasul itu Berkahi dengan adanya beliau Udah contoh aja Jadi Masya Allah Semua cobaan ini Marah mengarahkan kamu Untuk mencari tahu Betul Sendiri Supaya menjadi lebih Baik lagi Makanya kayak takdir Allah Gak ada yang buruk Sebenarnya semua takdir itu Sebuah perjalanan kita Untuk kembali kok Sama Allah Untuk Untuk on the track lagi gitu Oke Nah kembali lagi Jadi tadi ya Kalau dapat kena serangan itu Memang harus berkumpul Bersama orang-orang Yang memang paham gitu ya Yang tauhidnya bagus Yang tauhidnya bagus Yang benar tuh ya Tadi kan udah dikasih tuh Contoh-contohnya Jadi Jangan cari yang salah Iya Itu Jadi pada saat kamu serangan Itu udah serangan keberapa itu Yang sampai Oh udah berarti kali 5 kali nadi Itu di saat 1 serangan itu Atau beberapa kali serangan Oh udah beberapa Beberapa kali itu yang kayak Tapi itu yang puncaknya tuh Pada saat kamu hilang nadi tuh Apa Kamu bayang apa waktu itu Kamunya Rasanya Aku rasanya tuh Kayak di tempat lain Kayak di alam lain gitu Oh gitu Kayak di alam lain Kayak di Kayak di tempat lain gitu Beda-beda sih Kayak kadang-kadang aku ada di lorong Kadang-kadang aku ada di istana Kadang-kadang aku kayak ada di hutan Kadang-kadang aku ada di Tengah lautan Jadi Tapi kamu gak inget Kalau kamu lagi Sakit Aku lagi gak sadar Enggak Karena kayak memang kayak Udah Kalau basah aku kayak geser aja gitu Geser Tapi nanti aku bisa denger Bisa denger suara-suara Kayak Anak aku Umi Umi Gitu Beneran masih bisa gitu Tapi kamu masih inget harus Baca doa apa gitu Masih inget Enggak sih Karena kayak disana kan kayak Kayak Apa ya Kayak di alam lain Tapi tetap Sadar gitu Sadarnya bahwa kayak Ini kayaknya bukan di alam aku Gitu Dan aku harus stick ke Allah Gitu Karena disananya tuh Kayak aku tuh digoda Untuk Melakukan hal-hal yang Tidak Melakukan geserikan lah Gitu Kayak misalnya contoh kayak Misalnya aku disananya Ketemu ibu ratu Misalnya Ibu ratu Satan Misalnya gitu Kayak untuk disuruh Untuk menyembahnya Beliau apa gitu Karena aku kayak Enggak aku laylah ilallah Contoh ya Contoh gitu Contohnya Contohnya Nanti kamu aku kasih kekayaan Aku kasih ini Ini gitu Terus enggak Nggak gitu Masih kayak Stick laylah ilallah Karena kamu juga Ngerasa tenang juga disini ya Kamu sempat cerita juga Apa kamu lihat Ada kayak istana Terus ada singgah sana Buat kamu Karena kan aku seringnya Gesernya ke Selatan Ke laut selatan Oh gitu Jadi itu harus Panjang ya Penuh kesadaran Iya Karena tadi aku bilang Ada gangguan jin sihir Ada gangguan jin nasab Ternyata leluhur tuh Dulu ada kaitannya sama itu Jadi kamu tuh pada saat serangan itu Dua Dua ini aktif Karena kalau misalnya Orang udah ada Bakat jin nasab Dia akan lebih mudah Terkena sihir Gitu Tapi pada sekarang pun Aku juga kayak Memang bener-bener Nggak ada takdir Allah yang buruk Aku tetap bersyukur Kenapa? Karena gangguan jin nasab Itu kuncinya istikoma Mereka benci banget Untuk orang Untuk seseorang yang Seterus memperbaiki diri Buat mereka kayak Terancam untuk keluar Jadi kayak Bagus dong Aku selalu bilang sama temanku Bagus dong Udah jangan Jangan sedih Ketika kamu terdeteksi jin nasab Berarti Allah kasih peluang kamu Untuk hijrah terus Karena hijrah itu Nggak cukup sekali Berkali-kali Kamu harus perbaikin diri terus Bikin mereka Nggak betah dalam tubuh kamu Nanti misalnya terjebak Untuk kemaksiatan Atau melakukan hal yang Nggak ngenakin Mereka akan kembali Menguasai kamu Dan kamu akan semakin jauh Jadi kayak Alhamdulillah aja Gitu Nggak ada takdir Allah yang buruk Nah kalau sekarang Masih ada itu? Kalau aku kepancing sedih dan marah Aku jujur aja ya Kalau aku kepancing sedih dan marah Iya Nggak lama ini aku Begitu Kena kak Muka aku tuh Wah penuh sama Nana Dan Cacar bukan Tapi Penuh gitu kak Dan itu cuma bagian tubuh aku yang kanan aja Dan cuma di Aku tau ini Ngarahnya ke sihir Tafrik Sihir Tafrik itu sihir perpisahan Jadi Ada sihir Mahabha itu sihir pelet Kalau sihir Tafrik itu sihir perpisahan Yang memisahkan suami istri gitu Kalau sihir Mahabha pelet Yang bikin orang Tadinya benci Jadi cinta Nah itu bagian kanan tubuh aku Itu tuh Tumbuh kayak bentol-bentol Nanan-nanan gitu Tapi cuma di muka Maaf ya terus payudara Terus sama di daerah sini nih Daerah-daerah Organ konditat Itu doang kan aneh ya Terus Tapi ini bukan cacar Bukan apa Dan aku tau ini medis Karena aku udah mimpi Udah sebelumnya itu Udah ada mimpi-mimpi buruk Dan udah kayak Aku udah paham sih kayak Ini non medis gitu Terus sampe aku panggil dokter juga Karena ada Emang ada Tim medis yang emang Biasa dan pingin datang ke rumah Ini apa ya Dia juga bingung gitu Ini cacar bukan cacar apa Terus panggil ustazah gitu Akhirnya rukiah tiga kali Bersih Bersih sekarang Udah bersih lagi muka aku Itu karena tadi apa Jin yang Yang turunan itu Yang ini sihir Oh itu sihir Kiriman lagi Iya Jadi kayak Kadang-kadang aku gak boleh Makanya aku kalau di medis kan Kayak gak terlalu open Soal kehidupan Karena kalau kelihatan aku happy dikit Kayak Kirim lagi Gitu kayak Sampai ngatakan Kamu tuh gak boleh kelihatan bahagia Gitu Tapi yaudahlah ya Kan kadang-kadang aku harusnya Aku wajiban Kayak misalnya aku lagi pergi sama Mana apa Nunjukin apa Gitu Bismillah aja Alhamdulillah kan udah tau Gimana nenggalunginya Dan gak panik gitu Gak panik Gitu Dan akhirnya terbukti kan Masih kayak Bismillah gitu Tiga hari bersih lagi Gitu kan Kalau misalnya itu medis kan Gak mungkin dong Ya kan tiga hari Udah bener udah Udah bersih Bersih banget gitu Bener-bener ilang gitu Dan akhirnya kan kayak ketemu Ada aja gitu Kayak Binatang-binatang Kirimannya gitu Akhirnya ketemu lagi tuh Buhul-buhulnya itu Ini kan ada jenis-jenis buhul tadi kan Kamu sempet cerita juga Oh kamu sempet cerita bahwa Kalau buhulnya itu Bentuknya ada kain kafannya Itu tujuannya berarti apa gitu Kematiannya Kalau kain kafan Tanah kuburan Biasanya itu buat kematian Karena Kayaknya mereka kan Karena kejadian yang ilang Nadi juga gitu ya Jadi kayak Emang targetnya Aku mati sih gitu Tapi kan Nyawa di tangan Allah Iya Terus ada sihir perpisahan Sihir perpisahan Sihir buat cinta Sihir buat nutup rezeki Sihir penghalang jodoh Sihir biar gak Punya anak Macem-macem kak Sihir biar sakit Banyak Tergantung requestnya dia Apa Buhulnya beda-beda tuh Biasanya beda-beda Berkaitan dengan apa Yang tujuannya dia Gitu Kamu pernah ngalamin Yang mana aja Kematian Kematian Tafrik Perpisahan itu Mahabah juga pernah Apa Mahabah sihir pelet Aku sama bikin novel Cinta karena di pelet Bisa karena di santet Nah itu Itu baru tadi aku mau nanya Itu pengalaman pribadi tuh Iya Cuma disitu namanya aku samarin Karena Aku pikir ada orang-orang yang Kalau baca buku tuh Gak mau Teorikal banget gitu Jadi aku bikin novel Dan Dan Karena aku juga receh Jadi kayak Aku bikin kayak Ada komedi-komedinya Karena memang Aku Terinspirasi dari Usad Faizar ya Jadi menghadapin mereka itu Kayak udah Dijadiin Ini aja lah Hal-hal yang bisa kita ketawain gitu Bukan hal yang horor lagi gitu Tapi itu kamu beneran ngalamin sendiri Iya Cinta karena di pelet Bisa karena disantet Ini orang yang sama Hah Ini ketawa gitu Ya kan kalau gitu kan Masuk dan keluarnya Sama atau beda-beda ini Iya orang yang sama Nah Gimana caranya Tahu bahwa kamu emang suka Karena murni Sama suka Karena dipenet Karena aku gak suka tadinya Gak mau Gak mau Terus sampai temen aku bilang Jangan gitu loh Nolaknya Nanti pelet Seminggu kemudian aku minta nikah Gitu Nah tahun yang aku disain Aku di pelet Ketika terjadi Kan empi saya juga Karena sirot afrik ya Begitu udah rukiah selesai Aku kayak Wah aku nikah Gitu maksudnya Kok bisa Aku bingung gitu Bisa gitu ya Iya Terus akhirnya ketemu buhul Tambang kan ikatannya Tambang Tadi ada matanya Gitu-gitu Jadi kayak Ketemu buhulnya Ditambung juga di sekitar rumah Iya di depan kamar aku Depan kamar Depan jendela Nah Tiba-tiba muncul aja gitu Kalau pisahnya Eh sihir juga itu Iya sihir Ya Alhamdulillah Berarti di sihir pisah ya Alhamdulillah Karena itu gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Tiba-tiba Dalam waktu gak nyampe 24 jam Semuanya berubah Gitu Maksudnya gimana Karena gak ada apa-apa Jadi tiba-tiba Tiba-tiba dalam waktu 24 jam Berubah semuanya Udah cerai Terus berbet-bet-bet Tiba-tiba hidupku berubah Oh itu yang pada saat itu Iya Tapi gak ada serangan ke badan Apa gak ada Ada Oh ada juga Ada Kan setelah itu Nah abis setelah itu Baru tuh mulai yang aneh-aneh Tuh mulai yang Yang larahnya Kalau yang kematian itu tadi Gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Semua disyukur Alhamdulillah Kita mau nanya berikutnya Kamu bisa menemukan Buhul-buhul itu Gimana caranya Menemukannya Jadi Rukia Minta terus Petunjuk sama Allah Kan ya Ya Allah tunjukin Aku penasaran banget Buhulnya dimana Gitu Karena akunya udah Ngerasa lemah banget Kayak capek Kankah sakit Sakit-sakit Gitu Terus Kadang-kadang tuh Ketika Rukia tuh Suka nyebut gitu Disini Gitu Atau pernah juga Aku Kayak kan kata Allah Kan wasta ini Bisa beri wasta Sabar dan sholat Akhirnya aku sholat Dua dekat Terus Aku telapan ibuku Doa ibu kan makbul Aku mau cari Buhul gitu Doain Aku tadi udah sholat Dua dekat Terus abis itu Aku gak langsung cari Buhul Aku naik motor Aku cari orang susah Dan aku Meniat ya Allah Aku mau sedekah Tahun teman aku Sama orang susah Aku mau sedekah Buat dia Untuk cari Buat nanti aku Pertawasul Supaya aku bisa Menemukan Buhul Abis itu aku pulang Tiba-tiba dia kayak Disini gitu Jadi kayak lokasi Petunjuk aja gitu Pernah juga kayak lewat Kok lewat situ Aku mal banget Kayak mau pingsan gitu Cuma ini dibongkar gitu Kayak gitu sih Beda-beda gitu Cara nemuinya Nah ini di postingan Yang indah dari Juga di instagramnya Yang baru ya Gitu ya Ini kan juga ada Kamu menyebutkan Bukan yang semalam Yang tata cara Tata cara kita bisa Melindungi diri Dari sihir Tadi kan sudah satu Yang pertama tuh Kita harus mengelola emosi Jangan terlalu marah Jangan terlalu sedih Jangan terlalu berpikiran buruk Berperasangka Susun dan lain sebagainya Itu udah ada Tadi secara-caranya Apalagi sih Amalan-amalan bisa kita lakukan Untuk melindungi Kita Yang pertama jelas Tauhid ya Tauhid kita harus lurus Tauhid itu Maksudnya kayak kita Bener-bener percaya Bahwa Allah yang menjaga kita Lalu tempat kita bergantung Allah tempat kita menolong Dan kita harus bener-bener lurus Gak boleh mencampur adukan Kayak Yakin Allah tolong Tapi kita juga pakai jimat Gitu Yakin Allah tolong Tapi kita minta tolong Jadi bener-bener harus Tauhid itu harus lurus Bergantung sama Allah Yang kedua Zikir pagi petang Itu gak boleh Gak boleh kelewat gitu Jadi selalu nih tiap hari Iya Rasul-Rasul-Rasul kan nyuruh kita Untuk baca zikir pagi petang Yang bacaannya udah memang Udah tersusun dengan Sangat baik gitu ya Itu jangan lupa Karena itu kayak pakai baju besi Aku pernah lupa Dan ketika ada sihir Itu aku bener-bener ambruk Jadi kayak sampai sekarang Aku gak pernah berani Untuk ninggalin Namanya zikir pagi petang Yang bener-bener kata Rasul Seperti perisai Seperti baju besi Itu bener Lalu yang ketiga Taskiatu nafas itu tadi Taskiatu nafas itu Mensucikan jiwa Tadi yang emosi negatif Itu bener-bener harus dijaga Sedih, marah, takut, khawatir, kecewa, iri, dengki, hasad, sombong, dendam Itu bener-bener gak boleh Ada dalam diri kita Tenggi dendam Jadi harus punya kolbun salim Terus jangan lupa Harbal sunah Terutama untuk sihir kak Itu ada satu buah Yang kata Rasul itu buah dari surga Namanya kurma ajwa Kurma ajwanya ada lagi spesifik Kurma ajwa itu kan ada banyak ya Ada kurma ajwa Madina Ada kurma ajwa aliyah Hadisnya Aliyah ini dahsyat banget Untuk sihir Jadi makan itu tujuh butir tiap pagi Kata Rasul dapat menghilangkan sihir Dan racun dalam tubuh Dan aku praktekin itu Waktu aku kena sihir Boro-boro makan tujuh kak Baru liat aja aku udah keliengan Makan itu udah Makan satu itu Aku ngabisin tujuh Itu kayaknya tiga bulan Baru kuat bisa tujuh Gak bisa Gitu Rasanya apa? Lemes? Enak kak Kalau pas lagi makan Lemes Mau pingsan Mual Buang-buang air Jadi gak karu-karuan Berkaya memang didetoks Gitu kan Kata Rasul Makan tujuh butir Kurma ajwa Setiap pagi Menghilangkan sihir Dan racun Kalau buat kita Buat detox Menghilangkan racun Kalau buat jinnya Kayak racun Buat mereka Jadi kadang-kadang Ada orang-orang yang dihalangin Untuk makan itu Mau makan Sudah reaksi duluan Dan itu terjadi Karena aku Kalau di rumah Suka Selalu sebuahnya Kurma ajwa Jadi ada yang namu Ceritanya Wali Santri Dia baru duduk Mau cerita katanya Mau curhat Mau konsultasi Oh iya umu Tapi dia Kok gak cerita-cerita Terus dia udah Kayak shaking Terus dia tuh Ngeliatin kurma ajwa Aku aja Umu Saya pulang aja deh Aku udah liat Kayaknya gak beres Mau pulang aja Aku belum cerita Jadi pulang Di jalan dia bilang Saya gak kuat Liat kurma ajwanya Dia bilang Balik Balik Makan saya rukiah Abis makan Dia reaksi Langsung dibantu Langsung rukiah Jadi memang sedasyat itu Ada lagi yang Dia Order Dia dari Kaca Lupa Kalimantan Pasulabesi Karena akhirnya kan Aku akhirnya jualan ini Karena memang Agak susah carinya Apalagi aku yang order nih Oh iya udah Aku nanti pesen ya Aku bawain Aku bawain Udah gitu dia order Baru order itu Abis order itu Dia kayak udah Ngekaru-karuan Baru order Baru order Udah gak karu-karuan Karena siri emang gak kuat Ini dia Terus Begitu sampai rumah Dia makan Dia pingsan Bangun gak Bangun Digabukin suaminya Dipukulin sama dia Karena karena siri Siri tafrik Jadi dipukulin suaminya Terus Begitu bisa kontrol Dimakan lagi Dia pingsan lagi Jadi ngabisin tujuh Itu butuh perjuangan Dan itu tuh Ternyata banyak banget Aku punya cerita-cerita Orang-orang yang Abis makan Dilatengin uler Jadi kayak Bukulnya pada muncul Abis makan Terus ada Jadi kayak Dan itu tuh nyata Jadi memang Kalau dipikirkan Itu kan kurma Jadi kayak bukan Karena kedahsyatan Jadi kayak emang Allah Itu buah dari surga Terberkahi Dan kita tuh Tertolong sekali Dengan Dengan Saran dari Nabi Udah Gak usah khawatir Gak usah Gak usah mandi-mandi kembang Ya kan gitu Gak usah makan-makan Yang aneh-aneh gitu Kan udah makan kurma Aju aja tujuh Ya kan gitu Insya Allah Bismillah Atas izin Allah Bisa jadi wasilah Untuk mengeluarkan Jinjin dalam tubuh Karena ketika mereka masuk Kan mereka Tadi sih bilang Cari organ tubuh kita yang lemah Lalu mereka beri disitu Dijadikan rumah Lalu akan mengganggu Fisik kita gak jadi sakit Jadilah detoks racun tadi Mereka kita keluarin tuh Lewat tutup si kurma ajwa Apalagi nih Kalau lagi romadun gini tuh Saur Kalau bisa ajwa deh Ajwa yang alia Terus apa lagi tadi kan Itu kan Udah gitu Apa namanya Kurma ajwa Madu Zamzam Zamzam tuh enak banget kan kak Berkah banget kan Ada lah yang gak doain menemam zamzam Oh gitu Aku punya sahabat aku Zamzam bilang Bau Kata dia Aku gak suka dia bisa teriak Kalo serius menem zamzam Minum aku bilang Aku bilang umrah kan Minum Enggak Ngamuk Akhirnya lama-lama Ya udah mesti kamu gangguan Jadi Rukiah Dia memang reaksi Jadi kayak ternyata Semua harbal sunnah itu Berpengaruh untuk Mengeluarkan jin dalam tubuh Selain untuk mengelangkan penyakit ya Jadi kalau ada orang Gak doain madu Gak doain kurma ajwa Gak doain air zamzam Gitu Dicurigai gitu Karena harusnya fitrohnya kita tuh Seneng dengan apa-apa Yang disundahkan sama Nabi Datuk Udah gitu Sedekah Sedekah Karena sedekah bisa menghilangkan bala Kan gitu Menghilangkan musibah Menyai musibah Sedekah tuh Dasyat banget Jangan lupa untuk pagi-pagi tuh Sedekah Terus Majelis ilmu Taklim Mereka tuh benci banget Kalo kita duduk di majelis ilmu Karena kan banyak malaikat Dan mereka tuh Kalo bahasa aku ya Mereka tuh kayak dibombardir Ketika kita duduk di majelis ilmu Mereka gak suka kita dapat pencerahan Dari Allah Tentang apa yang harus kita lakukan Dalam hidup Lewat kajian itu Jadi mereka benci banget Kajian ilmu Makanya banyak diganggu ya Ntar males lah Ntar lemas lah Gak kan gitu Dan terus yang terakhir Berkumpul sama orang-orang yang soleh Yang tauhidnya lurus Bahkan kalo guru saya bilang Kalo bisa tuh Kamu punya 40 orang beriman Yang mereka gak pernah melakukan Misirikan Biar kalo kamu meninggal Mereka bisa sholatin kamu Dan dapat syafat Jadi emang kita tuh penting banget Punya orang-orang yang Teman-teman yang soleh-soleha Yang tauhidnya lurus Jadi tadi juga dibilang Kalo punya jimat-jimat Buang-buang itu semua Iya Itu kan bagian dari tauhid tadi di awal Percuma aja dia mau rukia Minum makan kurma aja Terus dia kajian Tapi dia masih punya jimat nih Percuma-percuma gitu Atau dia masih percaya Sama bisikan-bisikan Kan ada kalo misalnya Ada Rijinalur Kayak bisikan-bisikan Yang bilang dia Ini begini-begini Dia masih ngikutin Ya percuma Itu tauhidnya Gak bermasalah kan Oh gitu Ya kan beda ini Ante bisikan-bisikan yang gak bener Sama yang kayaknya ini Manusia tuh gak bisa begitu Jadilah manusia Bisikan Iya kan Bisikan tetangga Nah iya kan gitu Tapi kalo bisikan-bisikan gaib Yang kamu bilang Kita tuh hamba Allah Gak bisa apa-apa Maka jadilah manusia Gak usah jadi superhero Yang bisa denger bisikan Orang tau masa depan Tau masa lalu Orang tau ini Tau itu Gak fitrah kita nih Manusia gak tau apa-apa Karena kita punya Allah Yang ala alim Maha tau Udah Jadi gak Orang yang gak tau apa-apa Tuh enak banget Allah yang maha tau Memasrahkan hidup kita Sama Allah Gak usah tau tentang hidup orang lain Gak usah ngikutin Apa bisikan setan Dan ikutin aja Apa kata Allah Apa kata Rasul Nah ini kan seandainya Misalnya nih Kita lagi Merasa Misalnya ada Dapet serangan sihir Misalnya gitu ya Perlu atau boleh Atau gimana Baiknya Kalo misalnya kita mau sharing Eh tadi aku lupa Rukiah ya Jangan lupa Oh iya Rukiah Rukiah Rukiahnya yang share Iya ya gitu Dan aku kasih tau Kalo misalnya Rukiah Lalu Rukiahnya udah nanya Nama ibunya siapa Tanggal lahirnya berapa Oh Rukiah Kalo nanya nama ibu Itu gak bener tuh Pulang aja Pulang aja Atau Rukiah Kamu bawa ini 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 syarat-syarat gitu Apalagi suruh bawa Hewan sesembelihan Pulang aja itu Pulang pulang Terus kalo suruh bawa Sikir yang ribuan-ribuan Itu gak usah Itu gak usah Kalo dikasih amalan Dalilnya apa Rasul ngelakuin gak Ada hasilnya soalnya Apa enggak Dan jadi penuntut ilmu yang cerdas Jangan cuma percaya-percaya aja Cek Karena kan kita males ya kan Ikut Iya deh ikut aja gitu Cek Gitu ya Oke Nah itu Misalnya kita sharing Kadang-kadang ada hal yang kalo kita sharing Malah jadi Misalnya Efeknya buruk gitu Misalnya kita lagi Ya ini kayaknya Ini deh Andang ngirim deh Ini gini Terus di sharing ke social media Sebaiknya gak usah ya Sebaiknya gak usah Aku pernah ngelakuin gitu Kamu pernah lakukan? Kan dulu pernah bilang gitu kan Karena aku sempet itu Ternyata tambah berat Ternyata tambah berat Tambah berat Jadi kita usaha aja di dalam Usaha aja di dalam Boleh kasih tau kalo udah selesai Aku kemarin begini Aku cara melakukannya begini Dan mudah-mudahan temen-temen yang melakukan ini Bisa melakukan yang sama Biar sembuh Tapi kalo lagi dasyat-dasyatnya Itu hanya akan jadi tepuk tangannya setan Dan yang liat Kepanikan kan dia Kepanikan kan dia gitu kan Jadi kayak rugi lah Dan ke kita juga semakin berat gitu Karena kita gak pernah tau Mana orang yang senang Mana orang yang benci Sama apa yang kita alami Jadi ketika Jangan lakuin apa yang pernah aku lakuin kemarin gitu Ketika lagi berat-beratnya Malah share gitu kan Aku begini-begini Menurut aku itu salah satu kesalahan terbesar aku Kalo udah selesai Gak apa-apa kamu cerita Untuk menjadi hikmah buat orang lain Tapi ketika kamu lagi berat-beratnya Udah ke Allah aja Ikhtiar doa Insya Allah Allah tolong Kesana Gitu ya Kesana Bukan kesana Iya karena kesana Kadang-kadang kita mau Gitu kayak Jadi malah kayak ngajak Perang ya Pada perangnya memang Aduh banyak sekali loh Ini tadinya Mau nanya apa Malah ternyata Masya Allah Lebih banyak lagi Apa ya pengetahuan Yang didapat gitu Peringatan Dan kayaknya itu Apa istilahnya Ya belajar Ayo belajar Banyak Itu ya Sebenernya Aku juga masih belajar gitu Maksudnya kita tuh Kita harus berjuang lah Gitu ya Gak ada kata berhenti untuk belajar Karena begitu banyak Ilmu Allah yang masih belum kita ketahuin Gitu Ini sekarang masih ada Yang serangan-serangan Alhamdulillah sih aman ya Kalaupun ada kayak Karena udah tau gimana caranya Jadi tetep tenang aja lah Biasanya aku langsung Aduh aku bisa Abis lakuin dosa apa nih Langsung begitu sih Atau aku lagi ada salah Misalnya hati aku lagi ada yang salah apa nih Sampai ada serangan itu dateng Biasanya langsung ke Kalau dulu kan mikirnya ke orangnya Atau Kenapa lagi sih mereka giniin aku Kalau sekarang tuh kayak Lebih ke dalam Kayak Aku bikin dosa apa ya Aku bikin dosa yang apa lagi nih Atau Oh iya dengan aku tadi marah Oh iya aku lagi sedih Kita minta Ampun ya Hatang aku sedih Aku sedih karena Palestina aja gitu ya Sedihnya berlebihan kan Kayak emang sedih banget kan Itu aja bisa ditunggangin sama mereka Jadi kayak bener-bener Harus bisa ngontrol gitu Jadi kita sedih Kita marah Karena melihat kejadian di luar sana aja Itu juga Harus Gak boleh berlebihan Gak boleh berlebihan Gak boleh berlebihan Karena kan kayak Kadang-kadang kita kayak Sedih ya berlebihan kayak Kenapa sih Allah gak giniin kan gitu kan Ya Atau lo kok jadi nyalahin aku Ya kan begitu kan Banyak sekali orang bilang Kenapa gitu kan Kenapa jadi nyalahin aku Orang itu takdirnya aku Dan emang udah ditulis Rasul udah kabarin itu Tentang itu Kenapa Kenapa sih gak selesai-selesai Kenapa sih gak ini Gak tau lo Kok jadi aku Ya kan gitu Salah kan Jadi ya harus yang dikontrol semuanya Pada tempatnya Jadi hamba Jadi manusia aja udah Jadi manusia yang ya kita gak tau apa-apa ya kan Kalau gak diizinkan Allah untuk tau Dan semua pasti ada hikmah Semua ada hikmah Dan hidup adalah sejarah yang berulang Hidup adalah sejarah yang berulang Semua kehidupian kita ini Semua ujian Semua kejadian Semua musibah Sudah terjadi di masa lalu Sudah pernah ada yang mengalami Dan kita tinggal melihat Bagaimana orang-orang terdahulu Orang-orang yang berhasil Dan orang-orang yang gagal Dan Allah udah sebutin itu dalam Al-Quran Dan Rasul udah ceritain di dalam hadis Karena hidup adalah sejarah yang berulang Dan kita ini beruntung Jadi umat akhir jaman Tinggal lihat Makanya kan kita tidak akan Kita tidak akan Sengsara Tidak akan sesat gitu Kalau kita tidak akan bingung Menjalani hidup Kalau kita memang punya dua guideline ini Quran dan Sunnah Karena hidup adalah sejarah yang berulang Mau di uji apa? Sakit Nabi Ayub Fitnahan Bunda Maria Dijahatin sama keluarga Nabi Yusuf Mau siapa lagi? Masalah sama pasangan Misalnya gitu Nabi Lut Ya kan gitu Nabi Nuh Ya kan gitu Istrinya sama anaknya Nabi Muhammad SAW Kehilangan berkali-kali Ya kan gitu kan Nyatim piatu Terus dia gitu kebesar sedikit Ayahnya yang meninggal Besar sedikit lagi Eh ini gak lama kakek-kakeknya meninggal Gitu Lo tinggal lama Terus dia diperangi Alhamdulillah Terus nikah sama Ibu Nahuduja Terus diperangi sama kaumnya Jadi kayak Mau ujian yang mana? Kehilangan dan kekurangan tuh Banyak banget Kisah para Nabi Paranosul Dan para sahabat Yang orang-orang dijamin Masuk surga Yang Udah terjadi masa lalu Kita tinggal lihat Kayak aku ini Lagi ngejalanin Episodenya siapa? Lagi ngejalanin Kisahnya siapa? Apa yang harus aku lakukan? Dan itu berkahnya kita Dipilih Allah Jadi umat Umat Islam Di akhir jaman yang Udah ya Allah tuh sayang banget Sama kita Liat aja dulu nih Kata Allah Aku udah kasih Udah kasih kisih-kisihnya nih Kata Allah Kamu tinggal baca Tinggal ngikutin Makanya kesalahan Banyak orang Termasuk aku dulu kak Kalau baca Quran Tuh gak mau baca artinya Padahal gak bisa baca Arab Jadi baca-baca aja Eh aku udah hatam Ya kan gitu Udah beberapa kali Tapi gak pernah baca artinya Emang tau Allah bilang apa? Tau gak? Kalau kita gak baca artinya Apa? Al-Quran Gak paham kan? Kalau misalnya kita baca Arab Kita baca Arab Kita gak tau artinya Kita gak tau Allah ngomong apa Kita gak tau Allah kasih petunjuk apa Kita gak tau Allah lagi ngeritain Kisahnya siapa Yang ternyata misalnya Itu sama kayak kisah kita Kita gak tau Allah nyemangatin kita Jangan takut Jangan sedih Sesungguhnya Sudah ada malaikat Yang bilang Mendamini kita Jangan takut Jangan sedih Sudah sedihkan surga Buat kamu Lalu Allah kasih tau Kamu tuh nanti di uji Dengan ini 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 loh Caranya tuh begini Ini loh orang yang ngalamin Ujian kayak kamu Kamu gak usah takut Ini udah ada orang-orang Yang memang kamu tuh Tinggal ngikutin aja Terus Allah Allah nasihatin kita Allah nyemangatin kita Allah kasih ajarin kita Doa-doa gitu Jadi Salah satu hikmah besar Yang aku dapat Dari ujianku ini Kayak Jadi back to Quran Banget gitu Jangan jauh-jauh Dan memperlakukan Al-Quran tuh Benar-benar sebagai Petunjuk Sebagai anubrah Sebagai mu'zizat Yang diberikan kepada Nabi dan kita bisa pakai Apa gak keren kita Lihat umat-umat lain ya Umatnya Nabi Musa Nabi Musa tuh Mu'zizatnya kan tongkatnya Diketok Bisa kebuka Umatnya bisa gak Kalau pakai tongkatnya Kebuka lautnya Nabi Ibron Wahim dibakar tuh Kebakar Gak kebakar kan Tapi kalau umatnya Kebakar kan tetap Nabi Isa bisa Ngedupin orang mati Bisa Kemu'zat lain Tapi umatnya kan gak bisa Nabi Muhammad SAW Mu'zizatnya Al-Quran Sebagai petunjuk Sebagai obat Sebagai penggembira hati Sebagai Penenang gitu kan Kita bisa pakai gak? Bisa Meskipun Nabi nya sudah meninggal Kita bisa pakai kan? Apa gak keren kita kak? Iya Istimewa sekali kan kita Tapi banyak orang-orang yang menghinakan dirinya sendiri Dengan gak mau mulia Dengan Quran Al-Quran yang mulia Maka kalau kita mau Jadi kayak Kalau kita mau mulia Ya deketlah sama yang Al-Quran Al-Quran yang mulia Karena Allah akan muliakan kita Di dunia yang akhirat Dan tenang hidup Tenang hidup Bener kata Allah Hanya dengan mengingat Allah Hati menjadi tenang Dan mengingat Allah Yang terbaik adalah Dengan membaca Apa yang Allah sampaikan Bukankah Al-Quran itu Perkataan Allah? Kadang orang tuh Belum sadar bahwa Quran itu Omongannya Allah Ya kan gitu Quran itu Perkataannya Allah Makanya ketika Rukiah Dibacakan Sedasyat itu Karena kita sedang membaca Sedang ngomong Sedang bilang Perkataannya Allah Makanya kenapa ketika kita ngaji Itu pahlanya gede banget Dan berkahnya besar banget Kenapa menghafal Al-Quran itu Berkahnya besar banget Karena lagi bilang Lagi ngapalin Lagi bicara Perkataannya Rob Yang menciptakan langit dan bumi Yang maha kuasa Maha mulia Maha suci Maha bijaksana Maha raja Ya kan gitu Apa gak dasyat? Jadi kayak Alhamdulillah Alhamdulillah Semuanya Oke sekarang kita mau Tanya yang berikutnya Ini posting yang terakhir juga Yang apa sih? Kita langsung ke palesin Oh ke palesin Ini kan kalau kita lihat juga Update-nya Banyak banget nih Indah Dari suka posting Ke Al-Aqsa Gitu ya Selalu Kampai kita tuh bertanya-tanya Gitu kan Ya ampun Sering banget kesana Gitu apa emang Udah tinggal disana Pindah kesana Teman-teman disana Sampai kasih nama Indah Dari Al-Qutsi katanya Makanya aku mesti bertanya Siapa gitu Indah Dari Sekarang Sering sekali ya gitu ya Ke Al-Aqsa Gitu Kalau disana Saya datang kesini Dan Kita tuh orang Indonesia Sangat dimudahkan sekali Untuk datang kesana Gitu Jadi kalau tanya Disana aman gak? Saya gak bisa bilang disana aman Karena untuk masuk kesanapun Kita digeledah Kita diperiksa Untuk masuk ke masjid pun Kadang-kadang kita tuh ditolak Aku kemarin Terakhir kesana Mau sholat subuh tuh gak boleh Kamu balik lagi aja jam 6 Heh Maksudnya kayak Jam 6 siang Ya kan gitu Akhirnya kita muter Jadi emang harus Harus apa ya Akhirnya kita muter ke pintu yang lain Alhamdulillah di pintu yang lain itu dibuka Emang harus berstrategi Jadi kayak Makanya kalau dibilang aman ya Aman gak aman ya Karena belum aman juga Masih dikuasai sama mereka Jadi itu kamu Biasanya nih Kalau boleh tau ya Biasanya kamu dari mana masuknya Terus gimana caranya Apa aja sih yang bisa kita kunjungi Bisa kita lakukan gitu Pada saat kita kesana Biasanya masuknya itu Kalau gak dari Mesir Dari Jordan Kita bisa masuk lewat Dua negara itu gitu Tapi kalau aku lebih prefer Dari Jordan Karena itu akan Lebih dekat Dan lebih mudah Dibandingkan dari Mesir gitu Dan Masuk dari situ Jaraknya cuma deket banget Nggak sampai 1 jam Ke border Kalau kita dari airport Nanti langsung masuk Ke perbatasan Langsung udah masuk ke Palestina Dan butuh waktu Sekitar 1 jam Untuk sampai ke Alkutsnya Ke Baitul Maqdis gitu Dan disana kita bisa melihat Jejak-jejak sejarah Yang biasanya kita baca Dalam Quran Ataupun baca dengan hadis Atau denger ustaz cerita Tentang para nabi Semua disana ada Kita bisa ke tempatnya Mokamnya Nabi Ibrahim Istrinya Anaknya Kita akan melihat Dimana Resiwa terjadinya Israq Mi'raj Gitu kan Burok Tempat menggantungan burok Lalu disana ada Tempat dimana Seluruh nabi dan rasul Pernah sholat disana Dan kita tuh Berdiri di atas Tanah yang terberkahi Itu Dimana kata Rasulullah Sallam tuh Malaikat Membentangkan sayapnya Di atas bumi syam Dan itu berkahnya tuh Kerasa banget Di sana tuh Di Palestina tuh Indah banget Dan Kayak Ibunda Mariam Nanti kita bisa melihat Mihrobnya disana Tempat mihrob Nabi Zakaria Nabi Yahya Semua Nabi Sulaiman Nabi Daud Jadi kayak yang selama ini Kita kayak baca-baca kisahnya Itu kayak Iya beneran ya Iya ada Semua bekasnya Ada semua Jejak-jejaknya ada semua Dini tuh bikin kayak Iman bergejolak Kayak set gitu Langsung naik Kayak pulang Itu kayak Oke aku pede banget Jadi muslim gitu Maksudnya kayak Aku sudah berada di jalan yang benar Dan aku harus di stikoma Gitu Jadi Indah banget deh Jadi kalau misalnya Ada yang ngerasa Aku memangnya lagi lemah Ke Palestina Kalau udah umrah ya Kalau kalian udah umrah Mungkin saatnya sekarang Kalian kemas di Laakso Malah Laakso tuh Sedang memanggil kita semuanya Untuk datang gitu Bahkan Kemarin kan Pas aku mau berangkat Sempat ada yang Rame-rame tuh kan gitu Kesana nanti Ini itu Kamu minta izinnya Sama ini Karena pake Visanya sana gitu Karena kita kan Gak ada pilihan lain Orang kalau kita Gak ada makanan Dan kita udah mau mati aja Boleh makan yang dilarang Gitu kan Karena darurat Gitu kan Dan ini tuh Darurat banget Kita harus pake Mereka gitu Dan kita kesana tuh Bukan untuk Pelesiran gitu Bukan untuk Jalan-jalan Tapi kesana tuh Dalam rangka Untuk menjaga Laakso Untuk meramaikan Laakso Untuk membela Laakso Makanya Alhamdulillah tuh Kemarin ketemu sama saya Kata saya Kata saya If you not come You lose Gitu Kalau kalian gak dateng Kalian Kalah gitu Dan tapi kan Ada ulama yang bilang Jangan kesana Gitu kan Nanti Bla 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 Gitu Terus kata Saya nya Kamu berdiri di belakang Rasul Atau di belakang Selain Rasul Rasul bilang Datangnya tiga masjid 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 Al-Haram Masjid Nabawi Masjid Al-Akso Yaudah Kamu berdiri aja disitu Jangan berdiri di belakang Orang lain Kamu berdiri dimana Iya di belakang Rasul Yaudah Dateng ke Al-Akso Ajak semua orang ke Al-Akso Terus Jadi kayak Lebih tenang Gitu Gitu sih Apa lagi yang bisa kita lakukan disana Disana kita bisa Bener-bener melihat Bagaimana situasi Warga Palestina Yang Yang terkekang ya Gitu Mereka tidak bisa leluasa Bahkan untuk sholat di masjid aja Itu jam Abis isa itu udah ditutup Gitu kan Bahkan ada Para ulama-ulama Yang mereka biasa Ngajar disitu Biasa ngasih Dakwah disitu Mereka kayak Dilarang Padahal rumahnya itu Cuma Berapa ratus meter Dari Al-Akso Gitu Kita bisa melihat Bagaimana Kadang-kadang itu Bisa ngelihat tentara Ketika Ribut sama Orang-orang Menyerang warga-warga Palestina Gitu Tapi kita juga bisa melihat Indahnya Ramahnya Penuh cintanya Orang-orang Palestina Gitu Bagaimana mereka Berkehidupan Gitu Kayak Ya Allah Pantesan ya Mereka itu Orang-orang yang diberkahi Gitu Cara mereka Melayani tamu Bagaimana cara mereka Apa ya Memulihkan Seseorang Tamu Gitu ya Dan bagaimana Cara mereka bertahan hidup Bagaimana mereka bersyukur Gitu Contohnya gini deh Kayak Seseorangnya itu Jalan-jalan pinjang Aku tuh nanya Kenapa kakinya Sakit ya Aku pikir itu Kayak Kecetit Atau apa Gitu Belang Enggak Dua minggu yang lalu Saya habis ditangkep Katanya gitu Ditangkep sama si tentara Lalu saya diikat Di kursi Lalu mereka Menghajar Menghajar saya Gitu Jadi Apa Punggunya sama ininya Kayak retak Gitu Terus tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi gak ada kalimat apapun Alhamdulillah Alhamdulillah Gitu Terus Teleponan gitu How is your leg Alhamdulillah I'm still alive I can do ibadah Cilup gak sih Ya kan Bener-bener gak ada keluhan Yang keluar Cuma Alhamdulillah Alhamdulillah Pokoknya selama kita masih Masih ibadah Everything is okay Dan aku jadi inget Kayak momen waktu Ketika aku gak bisa Ngapain-ngapain Kecuali itu Kayak Oh iya bener Apapun masalah yang terjadi Selama kita masih bisa sholat Insya Allah Semuanya baik-baik aja Alhamdulillah Gitu sih Duh Jadi bisa ya Kita berangkat kesana Bisa insya Allah Ayo berangkat bareng Insya Allah Insya Allah Ini kapan lagi Berangkat kesana lagi Insya Allah nanti Ada Juni Ada Agustus Dan aku bikin kayak Private trip Karena aku ada Humanity trip Humanity trip itu Kita nanti ke camp Orang-orang palesina Yang ada di Jordan Kita distribusi bantuan kesana Terus kita baru ke Al-Aqsa Ada juga yang Historical trip itu Kita bener-bener belajar Sejarah yang ada di Al-Aqsa Ini distribusian bantuan itu Di daerah mana? Di Jordan Di Jordan itu ada Ada camp pengungsian juga Kita bisa kesana Kita bisa distribusi Dan insya Allah Nanti kita bisa bantu Untuk teman-teman yang pengen Aku pengen banget Ngerasain distribusi langsung Yang tadi kita fasilitasi Untuk bisa berangkat ke camp Ketemu sama orang-orang Ada camp Gaza Namanya Semua disitu orang Gaza Kita bisa ketemu mereka Bisa distribusi langsung Dan itu indah banget Habis itu kita ke Al-Aqsa Jadi kayak Insya Allah kebayangkan Indahnya perjalanan itu Nanti udah mudah-mudahan Teman-teman masuk Kak Rasulullah Mudahin untuk bisa kesana Insya Allah Nah itu untuk camp pengungsian Yang masyarakat Gaza itu Itu kan kalau kita lihat di berita kan Oh ada yang ngantri bantuan Itu di Gaza kan Oh itu di Gaza nya Kalau di Gaza kan kita susah Kalau ini kan di camp pengungsian Ada di Jordan Jadi insya Allah Safe lah gitu Kalau di Gaza kita gak bisa masuk Kalau bisa masuk Aku udah kesana Aku orang pertama yang paling Aku ikut Gitu Itu di Jordan Tapi kembali lagi gitu ya Pada saat kita berkunjung kesana Itu tadi ya Kita harus menjaga hati Jangan terlalu sedih Jangan terlalu marah Iya Itu tetap Bener-bener Kayak apa ya Membawa cinta Membawa cinta Membawa cinta gitu Jangan bawa kasian Jangan bawa kasian Mereka gak butuh dikasianin Udah suruh kita yang kasian Kalau kita gak mau peduli sama mereka Jadi datang membawa cinta Bahwa Aku ada disini buat kamu Kita bareng-bareng hadapin ini Ini memang sebuah takdir Yang sudah Allah takdirkan buat kita Dan kamu gak sendirian gitu Kamu punya kita Saudara muslim yang dari Indonesia gitu Jadi yaudahlah Ngapain kita ribut-ribut Boleh kesana gak boleh kesana Iya lah Mau berangkat Berangkat lah gitu ya Bismillah Yang ambil dalil gak boleh Yaudah Gak usah berantem Bebe aja lah ya gitu Jadi ingat kalau kita berantem Kalau kita marah emosi itu nanti Masuk lah Yang ketawa siapa syetan Yang seneng siapa syetan Nah ini ngomong-ngomong kan hari ini Biasanya belakang ini hujan dia Nah sekarang gelap lah Nyala Dari awal ya Tadi Indah Dari juga bilang nih Sebelum kita memulai pembicaraan ini Kita harus baca doa Karena sering diganggu Alatnya sedang ngerusak Karena kita sedang membicarakan sesuatu yang Sedang membongkar tentang mereka Dan kita sedang membicarakan sesuatu hal yang Bisa melindungi diri dari mereka Melindungi diri dari mereka Ya tadi aduh Masya Allah Indah Dari terima kasih banyak Saya makasih banget di bulan Ramadan Dikasih kesempatan buat amal jariah Mudah-mudahan ini jadi amal Yang suatu hari kita di surga Ya Allah Kak Ros Gara-gara ini kita disini gitu ya Kak Amin Kita gak pernah tau amal soleh mana Yang bisa bikin Allah rido Siapa tau ini nanti banyak yang nonton Dan banyak orang yang percerahkan Jadi amal jariah buat kita Dan siapa tau mudah-mudahan di surga nanti kita bisa menjadi orang-orang yang Menyukuri hari ini terjadi Alhamdulillah 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 Ada banyak banget Aduh aku gak sampai gak bisa menyebut satu persatu Ada banyak sekali hal yang indah banget Yang pengingat banget gitu Sesuai namanya Indah Dari ya Indah Dari itu bulan Purnama Kak Oh iya Bukan indah ya Bulan Dari Indah Dari Dari pengalaman itu Masya Allah Hikmahnya itu juga sebagai pengingat Kayak kesentil-sentil juga gitu Oh iya aku masih suka marah Aku masih suka ini Aku masih berjuang kok Ya itu kita memang manusia Memang kita berjuang ya itu ya Untuk selalu ya tenang aja Di tengah kehidupan dunia ini yang Banyak kadang senengnya Kadang banyak sedihnya Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya gitu ya Tapi ya Tadi bahwa Ya insya Allah kita punya Al-Quran Ya Ada nabi yang sudah mencontohkan Bagaimana cara Menjalani kehidupan Dengan berpandu pada Al-Quran gitu Ada banyak kehidupan nabi-nabi lainnya Yang ya tadi Indah Dari bilang kita bisa Belajar dari situ gitu ya Dan ya itu tadi sih bahwa Yang tadi Indah Dari cerita sampai nangis Bahwa ketika Solat itu adalah Penolong gitu Bergantung pada Allah Melalui doa Melalui solat Dan pada saat kita Gak bisa itu rasanya Sedih banget gitu ya Maka Ya Kita harus Selalu memperbaiki Ibadah kita Kalau aku bisa bilang Rasanya kurang banget Kalau aku bisa bilang Nika ya Kita tuh gak butuh Apapun kita gak butuh Apapun kita cuma butuh Allah Maka ketika kita Ingin bicara Kepada Allah Kita ingin bicara Dengan Allah Kita butuh bicara Dengan Allah Solat lah Ketika kita ingin Allah bicara sama kita Kadang-kadang kita Ngerasa sendirian Kesepian Gak tau ngapain Baca Quran lah Kita gak butuh Apapun Kita gak butuh siapapun Kita cuma butuh Allah Selamat sholat Baca Quran Asya Allah Alhamdulillah Inadolai terima kasih Sama-sama Gak lagi aku yang makasih banyak Terima kasih juga buat Anda yang sudah Bergabung menyaksikan Perbincangan kita hari ini Mudah-mudahan juga Perbincangan ini Ada manfaat yang luar biasa Baik juga Buat kita semua Untuk menjalani kehidupan ini Barangkali kita kadang lupa Yang namanya juga manusia kan Suka banyak Distrik ini itu Kita diingatkan lagi Melalui pengalaman Banyak orang Dan itu juga Insya Allah ya doa ini Menjadi harapan aku juga Ketika aku bisa Mengundang tamu Bercerita Kita bisa belajar Dari pengalaman Belajar hikmah baik Buat aku juga Mengingat gitu Dan juga buat yang lainnya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Silahkan minum Ya terima kasih Spill the tea Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Okay then Let's spill the tea Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax